Intro Halo teman-teman, balik lagi dengan gue, RedyamperaDK, Akyongbroo Oke, kalian pasti bingung kok belakangan ini gue nge-vlog mulu ya Ya alasannya kalian udah tau lah ya Alasannya karena gue kadang-kadang nge-game bingung Tapi masih tetep ada konten game Gue cuma selipin konten-konten vlog gue aja Semoga kalian suka Jadi kalian bisa tau keseharian gue juga Selagi gue lagi gak ngapa-ngapain Maksudnya lagi sehari-hari gue, gue lagi ngapain sih gitu kan Gue lagi mau usahakan semua hal yang gue beli, yang gue kerjakan, yang menarik Akan gue vlogin teman-teman ya Jadi supaya kalian juga tau kegiatan gue apa aja nih Kan pasti kepo nih ya Gue ngapa-ngapain aja Dan lagian juga, biasanya kalo gue nge-game pasti pertanyaan itu-itu aja Kalian udah tau lah ya pertanyaan yang udah disering dilontarkan netizen Udah tau Nah sekarang hari ini kita mau ngapain nih Oke Kalian tau gue orangnya adalah seorang maniak RGB Gue sangat suka lampu-lampu kayak red, green, blue, warna-warni gitu ya Dan gue sangat suka yang sparkling gitu ya Warna-warni abis gitu Gue suka banget Bisa dikata agak alay sedikit ya Gue alay sedikit Gue pokoknya seneng sekali Jadi hari ini gue memutuskan Karena banyak yang nanya keyboard gue ya Padahal keyboard gue itu ada di deskripsi channel gue juga ada guys Keyboard gue itu pake Asus ROG Strix Player ya teman-teman ya Yang konon katanya gue beli karena dia RGB-nya paling terang teman-teman ya Tapi pas dateng nih gue liat kurang terang teman-teman ya Jadi kita hari ini gue putuskan gue mau beli produk baru Gue beli produk baru lagi tanpa endorsan Karena gue pengen banget keyboard gue lebih menteren Gue gak tau juga hasilnya kayak gimana Apakah cocok apa gak Buat apa gak Kita mau sama-sama kerjain teman-teman ya Jadi gue kasih liat dulu ya Ini gue ya Keyboard gue ya Oke Ini keyboard gue teman-teman Kenapa gue ganti keyboard ini Karena dia plastik Jadi dulu gue pakenya Corsair Dia bahannya metal kalau Corsair ya Jadi gue sering kesen trum gitu ya Komputer gue grounding rumahnya listriknya gak beres Jadi dia disini ada controller volume Windows lock Terang Ini keterangan dari ininya ya Dari keyboardnya Disini ada play pause Buat lagu stop Backward sama forward Oke Ini Kelebihan dari SOS ROG itu adalah Lampunya disini bisa dicabut Dia ada kasih gue satu plate lagi Buat nge-grafir logo lu sendiri Tapi Dimana mau cari tukang grafir ya kan Apalagi gue tinggalnya di pekan baru Oke sisanya ini gue pake HyperX Punya Supaya tangan gue gak sakit Ini empuk banget Dia ada cooling gelnya Jadi tangan agak dingin gitu ya teman-teman ya Supaya tangan gue Gue sering ngeluh sakit tangan disini guys Karena gue satu hari bisa 12-16 jam ada di depan komputer Dan megang keyboard terus ya Oke jadi produk yang gue beli adalah Gue hari ini mau ganti keycapsnya teman-teman Jadi gue dapet infonya ini dari Acit Katanya biar warnanya lebih ngetereng lagi keluar Lo harus ganti keycapnya warna putih Jadi tombol-tombolnya akan kita ganti hari ini teman-teman ya Jadi kita akan coba ganti Gue gak tau ini mau apa enggak Ini harusnya buat HyperX Kalau kalian lihat disini dia menggantikan Semua tombol yang ada disini ya teman-teman ya Jadi Warnanya putih Punya HyperX Puding keycaps namanya Kita coba ganti ya teman-teman ya Gue pengen coba congkel dulu Mungkin ada bagusnya gue Kalau komputer nyala aman gak ya Gue gak tau kalau komputer gue nyala Aman apa enggak Tapi kita coba aja ya teman-teman ya Bentar gue akan berdirikan dulu kameranya Wait a second Mungkin bisa gue arahkan kesini sedikit Nah Gini lebih kelihatan ya teman-teman ya Oke Kita akan buka dulu Kotak dari HyperX nya Oh iya ya sebelum itu gue harus kasih lihat dulu ya Isi-isi dalamnya ya Disini ada manual booknya ya Gak penting lah ya Dan yang jelas tombol-tombolnya sih Seperti ini ya teman-teman ya Tombol-tombolnya yang dari dalam kemasannya itu kayak gini Ada Ini begini Terus ada Numpad nya juga ya Gue gak suka keyboard yang kecil guys Gue suka keyboard yang lengkap Yang ada numpad segala macemnya Kayak gini teman-teman ya Nah kita mulai bongkar dari Numpad kali ya Bentar kita buka dulu kemasannya Gue membutuhkan gunting untuk ini Oke Mic nya mau gue pasang lagi Cabar Oke Kita mulai dulu dari gunting ini ya teman-teman ya Kita gunting dulu ini Yang bagian pencabut keyboard nya Oke Mungkin kita mulai dari part yang dapet dari Sini dulu teman-teman Bentar gue lihat dulu Gue atur supaya bisa lihat lebih Nah Oke Ini keyboard nya Ada F6, F7 Coba gue bisa gini gak Ini kayaknya buat nyambut Tombol-tombolnya dari Ini deh HyperX deh kayaknya gue gak perlu deh Nah F7 Wah Wah Malah pencet-pencet ya teman-teman ya Apa gue matiin dulu ya PC nya ya Kita matiin dulu PC kali ya Apa gak usah ya Pencet-pencet jadinya ya Oke F8 F9 Kalau gak diginiin guys Enggak satu-satu gini gue bisa lupa nih Apa aja tombol yang gue pencet-pencet F10 Ada F11 juga guys Mending keyboardnya ke arah sini deh F11 Abis itu kita cabut lagi F12 Eh F12 nya gak ada guys Tunggu dulu F12 nya belum ada di packaging yang sebelah sini ya Bentar kita lihat dulu ya Ada tombol spasi Spasinya muat gak ya Kira-kira Harusnya sih muat ya Kalau spasinya aslinya dari ROG itu Dia ada tulisannya Republic of Gamers Kalau yang sementara yang ini sih Standar aja ya Wah ternyata Ada remah-remah makanan guys Kalau seorang gamer itu Ya beginilah ya Hidup depan sini jadi Sering pakai buat makan juga ya Guna guys Kuas-kuas kayak gini Guna nih Oke gue pasang Oke Pas Terus apaan lagi disini tombolnya Ada 7890 Oke kita sabut dari arah sini 7 8 Aduh Mulai terpencet-pencet tuh 9 Terus apaan lagi disini tombolnya Marah Ayu Mereka 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 Ya Mereka 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 Terima kasih telah menonton! 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 Tidak! 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 Tidak apa-apa kamera gue! Tidak apa-apa? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak! 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 Ini tidak mungkin salah ya! kita cabut semuanya satu dua tiga empat lima Oke ada tombol habis itu tab tombol tab tombol caps lock tombol shift wih kotor banget tombol-tombol yang sebelah sini pasti paling sering kita tekan guys pasti jadi makanya dia lebih kotor kenapa ada bulu-buluan disini lu apa nih tombol Windows ini juga nih tombol yang paling sering tekan ini tombol Windows tombol ALT oh kenapa yang ketekan jadi ALT Z jadinya keluar GeForce Experience Oke ada tombol B B B B B B lebih gampang begini ternyata pakai ini kenapa dari tadi enggak gua pakai ya sudah shift yang panjang Oh ini shift yang panjangnya di sini weh udah bulu-buluan lagi cuy enggak bulu sih sebenarnya lebih ke rambut ada bulu hidung tinggal ya bulu hidung tinggal titik Oke guys udah selesai guys keyboard gue udah terganti semua keycaps nya ya keycaps nya ya keycaps nya udah keganti semua gua simpen ini sampah-sampah kita buang yoi my brother sudah selesai dah oke let's go mari kita lihat hasil akhirnya hasil akhirnya seperti ini temen-temen wuhuu lebih kelihatan warnanya sih guys gue setuju sih lebih RGB nya lebih kelihatan ya lebih ketara ya kalau pakai keycaps warna putih tuh lihat kayak menyala-nyala dia lebih menyala dari sebelumnya pakai yang warna hitam ya temen-temen ya gimana menurut kalian guys hitam putih ya cocok nggak tuh lebih kelihatan merah kuning segala macemnya lebih menyala temen-temen ya lebih nyala yoi bro oke lah oke teman-teman kalian pasti bingung juga tadi ngikutin kesarian gua dari tadi cuman ganti lebih keycaps tapi gua cukup puas sama hasilnya sekarang keyboard gua lebih menyala-nyala lebih RGB lebih suka videonya udah 30 menit oke gua akan gue potong-potong nanti oke terima kasih semuanya yang udah nonton keep supporting dan jangan lupa subscribe like share dan komen oke temen-temen thank you semuanya I love you all daaah